Pemirsa, terima kasih Pian Masih bersama kami. Berita selanjutnya, mahabarakan, Wali Kota Banjermasin yang biasanya tahun-tahun sebelumnya menjadi hatip di Idul Adha, namun di Hari Raya Kurban tahun 2020 ini, Wali Kota bersama keluarga hanya menjadi makmum di masjid terdekat dengan rumah dinasnya, di Jalan Dharma Praja Banjermasin Timur. Di masa pandemi, virus corona ini hanya sebagian masjid yang melaksanakan ibadah kurban Wali Kota Banjermasin Ibn Husina yang biasanya tahun-tahun sebelumnya menjadi hatip di Idul Adha, namun di Hari Raya Kurban tahun 2020 ini, Wali Kota bersama keluarga hanya menjadi makmum di masjid terdekat dengan rumah dinasnya, di Jalan Dharma Praja Banjermasin Timur. Wali Kota Banjermasin Ibn Husina, Wai Takuni Prima TV usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Wakil Rakyat Banjermasin, tengah hari Rabu 29 Juli 2020, sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama, sholat Idul Adha boleh dilaksanakan asalkan sesuai dengan social distancing atau saling menjaga jarak wan menggunakan masker. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah kurban boleh dilaksanakan, namun dengan melibatkan orang seminimal mungkin. Dalam membagikan daging kurban, kader lakukan secara bersamaan atau penitia kurban bisa menyerahkan langsung daging kurban ke rumah-rumah warga yang berhak menerimanya untuk menghindari konsentrasi warga. Selain itu, Ibn Husina meminta penitia ibadah kurban untuk kader menggunakan kantong plastik untuk membungkus daging kurban, namun menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Himbawan tersebut sudah dibagikan pada mereka yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ibn Husina pun mengaku mendapat tawaran menciri khotib yang kaya pelaksanaan suat Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, namun tawaran tersebut ujar Ibn Husina ditolak lantaran ingin sholat Idul Adha bersama keluarga yang menjadi makmum di Masjid Arafah yang berdekatan dengan rumah dinasnya. Karena Banjarmasjid ini adalah kelopor pionir untuk kantong plastik, larang kantong plastik, kita juga sudah membuat surat himbawan agar penitia kurban sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga diminta untuk tidak menggunakan kantong plastik, tapi menggunakan bakul purun atau juga dengan menggunakan besek atau tempat lain yang lebih ilang ramah lingkungan. Ya, sholat lah Pak. Insya Allah, insya Allah. Di mana Pak? Kemarin ada permintaan menjadi khotib, tetapi kami menyampaikan bahwa tahun ini kami ingin sholat Idul Adha di lingkungan sekitar dan waperaja saja. Kalau yang jona-jona merah banget itu boleh lah para masyarakat ini juga? Karena kita ini sudah membuka masjid, ya sholat jum'at, dan masjid-masjid sekarang kan sudah menerapkan juga yang namanya protokol kesehatan, ya itu diperkenankan saja, termasuk juga yang di tanah lapang. Itu harus diterapkan lah, artinya satu sijadah, ada jarak, gitu. Berarti pilihan di masjid yang di dalam perajar itu? Masjid harapah. Endok apa aja di hati, Pak? Tidak, tidak.